Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi pada Hai tutorial cara membuat tombol atau button yang bisa berubah warna ketika dioperasikan melalui Adobe flash ds6 untuk itu kita langsung saja masuk ke Hai Adobe flash ds6 Hai kemudian kita pilih pada tampilan ini action script 3.0 Hai kemudian kita rubah warna ini eh bisa sesuka hati untuk merubah tergerak kalian mau merubah warna apa bisa rubah warnanya misalnya seperti warna Hai ya seperti ini Hai atom juga bisa merubah dengan warna yang lain Hai saya rubah dengan warna seperti ini Hai untuk mengawalnya kita membuat tombol Hai dengan red petengel Hai tapi lipada petengel yang seperti ini Hai nah kemudian di petengel option ini bisa dirubah agar tentunya tumpul seperti ini Hai misalnya saya rubah eh yang Hai tumpul semua nanti akan tumpul misalnya saya rubah menjadi 20 Hai kemudian kita enter Hai nah maka semua akan menjadi 20 tapi kalau kunci ini kita Hai non-aktifkan makanya yang 20 adalah yang dirobah saja saya langsung saja masuk ke red petengelnya Hai hanya tombol seperti ini hai 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 di tombol satu Hai tempat tombol Hai nih kalau kita memindahnya seperti ini Hai mengalami seperti ini maka kita mindanya dengan klik dua kali kita coba nih kalau satu kali kalau dua kali seperti ini maka cuma akan pindah Hai kemudian buat tombol lagi yang sama atau kita copy Hai tak copy jadi tombol yang ini Hai copy Hai terus kita paste Hai seluruh kan Hai mau seperti ini kita bawah lagi Hai kita bawah lagi Hai kita bawah lagi Hai sisanya ada tiga tombol Hai kita masukkan ini adalah tombol 1 kita kasih Hai tagnya atau kita langsung menggunakan tombolnya Hai itu kita klik kanan pada tombol tombol ini untuk menjadikan paten hai 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 kelihatan Hai kemudian masuk pada convert to symbol Hai apabila tombol ini mau diberi nama tombol 1 maka kita beri tag dulu kita ulang Hai ini masukkan teks dulu saya paket masukkan teks Hai nada Hai tanya teks satu tombol 1 Hai tombol 1 Hai tombol 1 Hai kemudian kita kemudian kita kecilkan tombol ini Hai menggunakan free transform Hai menggunakan ini bisa kecilkan Hai sesuai dengan Hai yang di inginkan warna ini saya kasih warna yang putih Hai colornya pada tombol ini saya kasih warna putih biar bisa kelihatan Hai nah kemudian kita geser Hai nih Hai kemudian tombol ini kita copy Hai Hai kapasel masuk tombol ini Hai Hai kapasel lagi masuk tombol ini Hai kemudian masing-masing tombol kita roba bentuk atau namanya misalnya Hai misalnya ini tombol 1 tetap ini yang tombol 2 Hai kemudian yang bawah adalah tombol 3 Hai dari ketiga tombol ini kita akan coba Hai bentuknya atau warnanya hai 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 satu persatu kita seleksi Hai kita konfet Hai caranya untuk mengonfet klik kanan Hai kemudian pilih pada konfet simbol ini Hai nih Hai kemudian kita tulis namanya misalnya tombol 1 hai 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 ini dijadikan bottom Hai jangan move clip karena akan dijadikan tombol maka menjadi Hai kemudian klik ok Hai kemudian yang kedua kita juga seleksi Hai kemudian klik kanan Hai sama menggunakan komplet simbol Hai Hai kita ganti menjadi tombol Hai Hai oke Hai yang ketiga Hai kita konfet lagi Hai kita menjadi konfet to simbol menjadi tombol 3 Hai ini sudah menjadi tombol atau button kemudian cara untuk merubahnya kita klik dua kali pada tombol satu persatu kita yang tombol satu dulu klik dua kali maka di sini akan muncul tombol satu kemudian tombol satu ini dibawahnya ada up open down hit up itu posisi di atas Hai tanpa disentuh Hai warnanya seperti ini Hai kemudian kalau over ini tombol berada mouse berada di atasnya tombol kemudian kalau down sini tombol adalah ditekan menggunakan mouse Hai terus hit ini ini adalah merupakan area tombol yang akan kita Hai batasi misalnya area berapa yang akan kita batasi untuk tombol bisa juga tidak di atas tombolnya tapi di samping kanan atau samping kirinya atau atas dan bawah kita langsung saja kita menggunakan over dan down sementara hit tidak kita pakai pada over Hai klik over kemudian klik kanan Hai pilih insert keyframe pada ini input keyframe maka muncul titik seperti ini ini ada titiknya Hai kemudian yang down ini juga sama insert kemudian Hai insert keyframe Hai seperti ini kemudian kita roba dari hai on ini ini warnanya menjadi warna merah ini Hai warna merah ini ini warna merah ini ini warna merah misalnya Hai misalnya Hai biru Hai seperti ini terus waktu kita tekan down ini kita rubah menjadi warna Hai kita pilih ini karena terdua-duanya tidak mundur maka pilih satu ini Hai kita klik di kita klik kita klik warna menjadi warna ungu Hai saya seperti ini Hai kemudian yang kedua tombol 2 kita kembali ke skin lagi satu baru kita klik pada Hai yang kedua Hai caranya sama diklik dua kali Hai tuh seperti ini klik tempat yang kosong kemudian klik insert Hai insert keyframe sama pada down juga sama insert keyframe Hai kemudian pada tombol down atau over maaf kita rubah warnanya dari warna merah Hai merah menjadi win hanya warna Hai hijau Hai kemudian yang down Hai dari warna merah Hai kita rubah menjadi warna Hai hanya yang bentuk Hai merahnya atau biru yang penting kemudian Hai kemudian yang untuk tombol tiga kita kembali ke skin lagi Hai yang klik pada tombol tiga dua kali maka akan muncul seperti bawah ini Hai pada over kita insert Hai insert keyframe Hai kemudian Hai pada down juga kita insert keyframe Hai ke kanan insert keyframe Hai kemudian pada over kita klik tombolnya yang warna merah kita rubah menjadi warna misalnya warna seperti ini hai 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 kemudian yang hai 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 sudah kita rubah semua kita kembali ke skin untuk mencoba kita menekan tombol ctrl-ctrl enter Hai nah bentuknya seperti ini kalau kita taruh diatasnya ini akan berubah Hai kalau kita klik berubah lagi ya Hai yang bawah juga sama kita taruh diatasnya akan berubah Hai kemudian kita klik akan berubah lagi Hai kemudian yang ketiga belum kita letakkan diatasnya kita letakkan diatasnya belum diklik terubah kemudian kita klik warnanya akan berubah lagi Hai ini cara untuk merubah Hai bentuk tombol waktu dioperasikan Hai sebelumnya subscribe dulu agar mendapat Hai tutorial yang terbaru Hai demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai